9 Domain God Emperor Season 22, Sebab Butuh Tunggangan Binatang macan tutul naga Sinar cahaya kemasan secara akurat menerkam ametis spirit condor, menggigit lehernya. Namun, itu tidak menggigit. Pedang pangeran ketiga turun, dan trate hijau melintas, menebas ke arah kincuan. Segel facra gunung Buddha, menekan. Sebuah gunung emas samar Buddha menyelimuti kincuan. Dikombinasikan dengan awan dewa pelindung, itu langsung melawan pedang pangeran ketiga. Saat ini, pangeran ketiga berjarak kurang dari 2 meter dari kincuan. Pada saat ini, kesadaran kincuan bergerak, dan nyala api yang indah terbang menuju pangeran ketiga. Itu melintas. Pangeran ketiga merasakan panas yang menyengat di dadanya, diikuti dengan rasa sakit yang luar biasa. Setelah itu, kegelapan menyelimuti dirinya. Benih api bumi sembilan dunia bawah. Ini adalah pertama kalinya kincuan menggunakannya di luar tubuhnya. Setelah mengeraskan tubuhnya di level kedua, lawannya lengah, dan jantungnya langsung ditusuk. Pangeran ketiga sudah mati. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa mempercayainya. Selain kincuan, semua orang terkejut, terutama di sekitar pangeran ketiga. Awalnya, mereka masih bersuka cita bahwa mereka tetap tinggal. Di masa depan, mereka akan mengikuti pangeran ketiga dan menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Pangeran ketiga akan menjadi penguasa dinasti tirani, dan seluruh alam biasa akan berada di bawah kendalinya. Segalanya tampak telah menghilang bahkan sebelum tiba. Sekarang, mereka iri pada mereka yang melarikan diri. Putri Sulung juga terkejut. Setelah beberapa saat, dia pulih dan melihat orang-orang yang tersisa, hendak memainkan sitarnya. Putri Sulung, tolong selamatkan hidup kami. Kami bersedia mengikuti Putri Sulung di masa depan. Seorang lelaki tua menghela nafas dan menatap Putri Sulung. Putri Sulung terdiam. Jika kamu bersikeras membunuh kami, lakukanlah. Kami tidak akan lari atau melawan lagi. Kuharap kamu bisa menyelamatkan keluarga kami. Kata orang tua itu. Kincuan berpikir sejenak, lalu berkata kepada Putri Sulung, tidak perlu menambah jumlah pembunuhan. Putri Sulung mengangguk, aku akan mengampunimu kali ini. Anda tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Mendengar bahwa mereka tidak harus mati, orang-orang ini secara alami bahagia. Mereka membungkuk kepada Putri Sulung dengan rasa terima kasih, lalu pergi untuk menyelamatkan pangeran pertama terlebih dahulu. Kincuan berjalan mendekat dan meraih ametis spirit condor di tangan Dragon Leopard Beast. The Ametis spirit condor bisa dianggap sial. Awalnya, itu bisa terbang, dan dengan kecepatan ekstremnya, Dragon Leopard Beast tidak bisa berbuat apa-apa. Sayangnya, itu tertangkap. Meskipun ametis spirit condor tidak dapat digunakan sebagai tunggangan, kecakapan pertempurannya sangat menakutkan. Itu mirip dengan Dragon Leopard Beast, dan bisa terbang. Itu pasti sangat tajam. Selain itu, itu adalah binatang roh, jadi ada banyak ruang untuk berkembang. Apakah kamu suka ini? Kincuan bertanya. Putri Sulung juga terpanah saat melihat ametis spirit condor. Dia tahu betapa menakutkannya makhluk kecil ini, terutama ketika berkoordinasi dengan serangan diam-diam tuannya. Itu sangat menakutkan. Terlebih lagi, penampilan Purple Crystal spirit condor sangat bagus. Tubuhnya yang panjangnya satu kaki bisa berdiri di atas bahunya, yang sangat nyaman. Aku menyukainya. Ada apa? Sayang sekali kami hanya bisa merilisnya. Dengan kematian tuannya, ametis spirit condor ini mendapatkan kembali kebebasannya. Kincuan menarik tangannya dan mengeluarkan jarum emas untuk menusuk jarinya. Wanita itu memandang Kincuan. Kincuan melihat bahwa dia sangat tidak wajar dan memelototinya. Jika kamu benar-benar berani muntah, aku akan menelanjangimu hari ini dan mengubahmu menjadi seorang wanita. Aku akan melakukan apa yang aku katakan. Aku sudah lama mentolerirmu. Bajingan, vulgar, biadab, huligan. Putri sulung tersipu sampai ke lehernya. Kali ini, dia sangat aneh. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan. Sebaliknya, ada perasaan aneh saat Kincuan memegang tangannya. Detak jantungnya bertambah cepat. Dia sangat menyukai perasaan ini. Ini adalah pertama kalinya dia dipegang oleh seorang pria sejak dia dewasa. Detak jantungnya sangat cepat dan tangannya gemetar. Bahkan telapak tangannya berkeringat. Kincuan tertegun. Dia berbalik dan mendapat kejutan. Wajahnya merah, seperti gadis kecil. Ketika dia melihat dia menatapnya, dia buru-buru mengelak. Tidak peduli bagaimana menggambarkan tatapan itu, itu akan menyebabkan jantung seseorang berdetak kencang. Kincuan memegang jarinya dan menekannya ke kepala Amethyst Spirit Condor. Kemudian, dia mulai mengukir tanda itu. Prosesnya sangat lancar. Itu selesai dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Putri Sulung memandang Kincuan dengan bingung. Dia benar-benar misterius. Sepertinya dia tahu banyak hal. Amethyst Spirit Condor berdiri di bahunya dengan intim. Ini membuatnya sangat bahagia. Baru sekarang Kincuan melihat burung beraneka warna itu. Begitu besar, begitu indah, begitu megah, begitu megah, begitu megah. Kincuan memutuskan untuk mencobanya. Akan lebih baik jika dia berhasil menjinakkannya. Paling-paling, dia hanya akan memperbaikinya menjadi pil penguatan jiwa. Sebelumnya, Flying Golden Wolf telah menjaga jarak dari burung warna-warni. Sekarang sudah dekat, burung warna-warni itu segera memancarkan permusuhan yang intens. Kincuan tersenyum dan langsung melempar binatang naga macan tutul. Burung warna-warni itu sangat besar. Meskipun binatang naga macan tutul sangat kecil, cahaya kemasan mendarat di punggung burung itu. Bisa. Darah segar keluar. Cakar dan gigi leopard dragon beast sangat tajam. Ini langsung memotong perutnya dan mengebor tubuhnya ke tubuh burung itu. Ming-ming. Burung itu menjerit sengsara. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan penjinakan, Kincuan langsung membiarkan binatang naga macan tutul melukainya terlebih dahulu. Kali ini, Kincuan sangat bertekad. Dia membutuhkan tunggangan terbang yang kuat. Dia sangat puas dengan burung ini. Darah segar berceceran di mana-mana. Burung itu terlempar ke udara dan jatuh. Kincuan mengikutinya. Setelah seperempat jam, organ dalam burung itu terluka parah. Sekarang, itu bahkan tidak bisa terbang. Kincuan memanggil binatang naga macan tutul. Pria kecil itu masih bersinar dengan cahaya kemasan. Tidak ada satupun jejak darah di tubuhnya. Kincuan langsung menggunakan chaos furnace untuk menutupi burung itu. Sembilan benih api nether earth. Kebenaran luar biasa. Bantu aku menjaganya. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Kata Kincuan tanpa menoleh. Putri sulung mengakui. Namun, dia merasa sedikit aneh di hatinya. Dia sangat mempercayaiku dan memunggungiku. Dia merasa bahwa hari ini sedikit tidak nyata. Dia sudah berada di ujung tali dan tidak punya tempat lain untuk pergi. Namun, dia tidak menyangka pencatut, vulgar, dan huligan ini begitu kuat. Selain itu, dia tampaknya memiliki perasaan yang berbeda terhadapnya. Ketika dia memegang tangannya, dia tidak merasa jijik seperti sebelumnya. Kincuan terkejut sejak awal. Jejak ini sangat rumit dan besar. Namun, pada tahap ini, dia tidak akan menyerah tanpa mencoba. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dengan tambahan benih api dan cahaya Buddha, tampaknya perkembangannya sangat cepat. Kincuan menghela nafas lega. Peluang keberhasilannya masih sangat tinggi. Tiga jam. Setelah tiga jam penuh, Kincuan berhenti. Dia menghela nafas lega dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Kesuksesan. Sekarang dia memiliki tunggangan terbang, dia bisa melakukan perjalanan di langit. Di masa depan, kemanapun dia pergi, kecepatannya akan semakin cepat. Lebih penting lagi, ini adalah Transcendent Nine Realm Demonic Bird dengan garis keturunan yang bagus. Dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa dan posisi dewa formasi. Kekuatan burung ini berlipat ganda beberapa kali. Kincuan senang hanya dengan memikirkannya. Mungkin ketika dia pergi ke keluarga Blaze di masa depan, dia akan dapat menerobos ke alam formasi inti. Dia menyimpan Chaos Furnace. Burung itu masih diambang kematian. Namun, itu sudah menjadi burung iblis Kincuan. Dia mulai menggunakan cahaya Buddha dan Seinki untuk menyembuhkan burung itu. Setelah memberinya pil penyembuh, dia menyimpan burung itu di Chaos Furnace. Butuh beberapa hari lagi untuk pulih sepenuhnya. Putri sulung menyaksikan Kincuan diam-diam dari samping. Ayo pergi ke istana. Kincuan tersenyum. Di ruang singgah sana yang megah, istana yang sangat mewah. Di sini masih sedikit kacau, tetapi situasinya telah stabil. Berita kematian pangeran ketiga telah menyebar. Pangeran sulung juga diselamatkan oleh orang-orang itu dan dengan cepat menguasai situasi. Ketika Kincuan dan Putri sulung tiba, pangeran sulung dan yang lainnya sudah menunggu di sana. Bab 212 Pangeran pertama memperlakukan Kincuan sebagai tamu kehormatan dan bahkan memperlakukannya seperti seorang guru. Kincuan telah menyelamatkan hidupnya, dan dia juga menerima kabar bahwa Kincuan adalah seorang ahli. Yang terpenting, Putri sulung berdiri dengan gembira di sisinya. Dia tahu tentang situasi Putri sulung, dan dia puas melihatnya begitu bahagia. Hanya ini saja yang menunjukkan bahwa Kincuan bukanlah orang biasa. Kincuan sangat sopan. Dia tidak mengudara, juga tidak mengudara atau merendahkan dirinya. Dia sangat sopan dan santai mengobrol dengannya. Pangeran pertama mengundang Kincuan dan Putri sulung ke perjamuan pribadi, tetapi Kincuan tidak menyukai keramaian. Pangeran pertama sangat lembut, dan kata-katanya membuat orang merasa nyaman. Dia juga murah hati. Meskipun dia tidak memiliki banyak aura kaisar, wajah dan tulangnya membuatnya terlihat seperti naga atau harimau. Kakak Kin, saya tidak bisa cukup berterima kasih. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, Anda harus memberi tahu saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Pangeran pertama menuangkan anggur untuk Kincuan. Pangeran pertama, kamu terlalu sopan, kata Kincuan sambil tersenyum. Namaku bah situ, pangeran pertama yang mana, kamu bisa memanggilku situ saja, kata pangeran pertama sambil tersenyum. Kincuan merasa nama itu sangat aneh, tetapi dia tetap tersenyum dan berkata, Kakak bah, semangat. Putri Sulung duduk di samping dan tersenyum pada Kincuan dan pangeran pertama. Pada malam hari, pangeran pertama mengatur kamar untuk Kincuan di sebelah Putri Sulung. Kincuan duduk di kamar dan memikirkannya. Sudah waktunya untuk pergi. Dong dong dong. Ada ketukan di pintu. Kincuan berjalan untuk membuka pintu, dan Putri Sulung berdiri di depan pintu. Dia berpakaian seputih salju. Dia menderita androfobia dan misofobia parah, jadi dia pada dasarnya mengenakan pakaian seputih salju sepanjang tahun. Alisnya seperti tinta hitam, dan matanya sejernih aliran air. Ekspresinya yang acuh tak acuh memiliki keindahan yang tak terlukiskan. Terutama karena kesombongan dan mengabaikan semua yang ada di tulangnya. Dia tampaknya tidak memiliki sedikitpun emosi manusia. Alisnya indah, tetapi dia tidak memiliki spiritualitas tertentu. Dia adalah orang yang sangat dingin. Namun, ketika dia melihat Kincuan, matanya yang indah secara tidak sengaja berkedip dan dia berkata dengan lembut, Kincuan, bolehkah saya masuk? Tentu, ngomong-ngomong. Aku tidak perlu khawatir kamu melakukan sesuatu padaku. Kamu tidak bisa melakukannya. Kincuan tertawa. Sangat menyebalkan, hal yang bau. Kincuan tersenyum. Sudah hampir waktunya untuk pergi, jadi dia akan mengucapkan selamat tinggal padanya malam ini. Aku mungkin harus pergi, kata Kincuan lembut. Tubuh Putri Sulung bergetar. Meskipun dia tahu bahwa Kincuan akan segera pergi, dia tidak mengira akan secepat itu. Dia yakin Kincuan memiliki konstitusi khusus itu. Dia mengertakan gigi dan menatap Kincuan. Bisakah kau tinggal untukku? Kincuan terkejut dan tersenyum. Oke, berhentilah bercanda. Ada yang harusku lakukan. Ini untukmu. Kamu bisa menggunakannya saat mencoba menerobos ke level penyelesaian. Kincuan memberinya dua leaping dragon cup dan Putri Sulung sedikit kecewa, tapi dia masih memiliki senyum di wajahnya. Lalu, apakah kita berteman? Ya, tentu saja. Kincuan menyeringai. Apakah saya cantik? Cantik. Cukup cantik untuk menyebabkan kejatuhan suatu negara. Cantik seperti peri. Cantik tak tertandingi. Berhenti. Berhenti. Apakah kamu menyukaiku? Putri Sulung menatap Kincuan. Aku menyukaimu. Kamu sangat cantik. Semua pria menyukaimu. Lalu, bisakah aku menjadi wanitamu? Putri Sulung menggigit bibirnya dan berkata dengan nada serius. Nona besar, bibi hebat, tolong selamatkan aku. Aku benar-benar takut jika, kataku jika, kita melakukan hal yang memalukan itu secara intim dan kamu muntah. Aku khawatir orientasi seksualku akan berubah di masa depan. Kincuan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Benar-benar lelucon. Jika Kincuan benar-benar menolak, dia tidak akan berani membayangkan adegan itu. Putri Sulung tersipu. Dia adalah orang yang murni dan bangga. Kincuan sangat vulgar. Kata-katanya begitu mencolok sehingga dia bahkan tidak bisa mendengarnya. Dia memelototinya dengan marah. Huff, siapa peduli? Oh ya, kapan kamu berangkat? Aku akan mengirimmu pergi. Putri Sulung berusaha terdengar natural. Besok. Titik. Di tengah malam, Kincuan menghilang dari istana dinasti Hegemon. Keesokan paginya, Putri Sulung menerima surat dari kamar Kincuan. Aku pergi. Kamu tidak perlu menyuruhku pergi. Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendaki. Kincuan yang jatuh. Hanya ada beberapa kata yang ditulis sembarangan. Hati Putri Sulung terasa berat. Dia sudah mengudara. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika Kincuan tidak menanggapi. Dia sedih. Dia tahu bahwa orang seperti Kincuan tidak akan berhenti untuk siapapun. Dia sangat luar biasa dan tidak akan kekurangan wanita. Tapi dia satu-satunya. Jika dia tidak bisa mempertahankannya, dia akan kehilangan segalanya. Begitu banyak hal telah terjadi. Dia melihat Purple Crystal Spirit condor di bahunya dan pil yang dia tinggalkan untuknya. Dia tidak bisa kehilangan dia. Mengolah. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia akan menggunakan kekerasan padanya. Memikirkan hal ini, dia tersipu, semerah darah. Jika orang-orang dari dinasti Hegemon tahu apa yang dipikirkan Dewi paling murni mereka, banyak orang akan memuntahkan darah. Dia sangat luar biasa. Dia pasti akan sangat kuat. Dia harus berkultivasi keras dan mengejarnya. Dia memiliki tulang kaisar manusia. Dia pasti bisa melakukannya. Jika Kincuan tahu apa yang dipikirkan wanita ini, dia pasti akan tercengang. Pada saat ini, Kincuan sedang menunggangi beruang naga emas bumi menuju kota api. Dia ingin tinggal di Flame City sebentar dan melihat keluarga seperti apa keluarga Blaze itu. Dia juga bisa meningkatkan kekuatannya. Meskipun dia bisa melindungi dirinya sendiri sekarang, dia takut akan kecelakaan. Setelah menunggu begitu lama, dia tidak keberatan menunggu beberapa bulan lagi. Dia bisa pergi setelah tahun baru. Flame City adalah salah satu kota teratas di alam biasa. Meskipun itu bukan kekuatan kelas satu, itu tidak kalah dengan dinasti Hegemon. Itu adalah kota besar, makmur, dan kuat. Kincuan mengikuti kerumunan ke Flame City. Dapat dikatakan bahwa ini adalah wilayah keluarga Blaze. Flame City bukan milik negara atau dinasti manapun. Itu adalah salah satu dari sedikit keluarga dan sekte di puncak piramida di alam biasa. Beberapa orang di kerumunan melihat Kincuan dan mata mereka berbinar. Dua dari mereka pergi, sementara yang lain berpura-pura mengikuti Kincuan dengan santai. Kincuan sedang memikirkan sesuatu saat dia berjalan tanpa tujuan. Ketika dia merasa suasananya tidak benar, dia melihat ke atas dan melihat beberapa orang menatapnya dengan main-main. Kincuan terkejut pada awalnya, lalu dia melihat salah satu orang yang dia kenal. Itu adalah pria yang disebut Song of Flame sebagai saudara ketiganya, pria yang dia temui di api penyucian. Saya katakan, Nak, apakah Anda datang ke Flame City untuk mengadili kematian? Pria itu memandang Kincuan dengan main-main. Kincuan tersenyum. Mencari kematian juga bisa berarti mencari kematian bagi orang lain. Jangan terlalu keras kepala. Katakan padaku, kenapa kamu datang ke Flame City? Pria itu mendengus. Kincuan bingung. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Dia bertemu pria ini begitu dia datang ke sini. Sebenarnya, itu sangat kebetulan. Beberapa orang yang pergi ke api penyucian menemukan Kincuan dan pergi untuk memberitahu Tuan Muda Ketiga nyala api? Itu kebetulan sekali. Bukan urusanmu. Apa tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan? Kincuan secara alami tidak akan mengatakan hal baik kepada mereka. Bab 213. Tuan Muda Ketiga api sangat membenci Kincuan. Dia adalah keturunan dari keluarga aristokrat, dan salah satu keluarga aristokrat teratas pada saat itu, jadi dia memandang rendah orang-orang seperti Kincuan, karena Kincuan bahkan lebih arogan darinya. Dengan senyum kejam di wajahnya, sekelompok orang berjalan menuju Kincuan. Kincuan tidak bergerak dan hanya menatap mereka, pikirkan, jika kamu ingin menyentuhku, kamu akan membayar harganya. Haha, jangan bertingkah seperti itu, kamu pikir kamu ini siapa? Anda tidak memenuhi syarat untuk membuat saya membayar harganya, Anda udik yang belum pernah melihat dunia. Tuan Muda Ketiga api memandang Kincuan dengan jijik. Tuan Muda Ketiga dari Sekte Inferno berpakaian putih dan memiliki sikap yang elegan. Dia memiliki tampilan superior di wajahnya dan rasa superioritas yang sangat kuat. Dia memandang rendah semua orang, yang dibenci Kincuan. Kalahkan dia. Tuan Muda Ketiga api berkata langsung. Orang-orang di sekitarnya sudah pindah jauh. Tuan Muda Ketiga api terkenal di kota api, Tuan Muda Hedonis nomor satu, setiap orang yang melihatnya harus menghindarinya. Suwa, Kincuan mengeluarkan jarum emas, dan sosoknya bergerak, muncul tepat di sebelah seorang pria, menusuk jarum di tangannya. Asteris siapa? Siapa? Tujuh jarum berturut-turut. Asteris grup. Setelah hampir satu tarikan nafas, pria itu mencengkeram perutnya, dan kemudian terdengar suara berderak. Kentutnya keras, dan dia bahkan buang air besar di celana, baunya sangat menyengat. Tidak peduli apa, Kincuan adalah seorang dokter jenius, tidak mudah baginya untuk mengacau dengan seseorang. Kemudian, Kincuan bergegas menuju Tuan Muda Ketiga Api, kecepatannya mencengangkan. Tuan Muda Ketiga Api tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia merasa bahwa itu pasti terkait dengan Kincuan, jadi ekspresinya berubah, dan dia mengeluarkan pedang panjang dan menusuk Kincuan. Memadamkan. Awan mendalam pelindung. Tuan Muda Ketiga Api masih sangat kuat. Meskipun dia adalah seorang Tuan Muda Hedonistik, kultivasinya juga berada di tingkat keempat dari alam Transcendent, dan senjata yang dia bawa tidak biasa. Pedang Pengguncang Jiwa. Pedang panjang Tuan Muda Ketiga Api adalah pedang pengguncang jiwa, yang memiliki efek mengguncang jiwa lawan saat menyerang. Bahkan, ia juga memiliki kemampuan untuk menyerang roh lawan. Memadamkan. Pedang itu memiliki tiga warna, dan itu sedikit aneh. Bahkan sebelum mencapai targetnya, Zhang Xuan sudah bisa merasakan kegelisahan. Kincuan mengaktifkan awan dewa pelindungnya. Saber Ilahi Emas. Pisau emas kecil ditembakkan dan langsung bertabrakan dengan soul saking suat lawan. Ledakan. Kincuan tersenyum. Selama itu terkait dengan kekuatan mental, kesadaran, dan kehendak spiritual, Golden Divine Sabre bisa sangat kuat. Tuan Muda Ketiga Klan Blaze terguncang sampai wajahnya menjadi pucat, dan dia terhuyung ke belakang. Memadamkan. Siapa? Siapa? Jarum emas di tangan Kincuan terus berjatuhan. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Yang terjadi selanjutnya adalah kentut yang keras. Seluruh tubuhnya tertutup cairan bau. Pakaian seputih salju dan sosok anggunnya sudah tidak ada lagi. Itu tidak nyaman. Hanya saja dia terus kentut dan buang air besar. Dia tidak bisa menahannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Ini adalah jalan utama menuju gerbang kota. Orang-orang sedang terburu-buru dan ada aliran kuda dan kereta yang tak ada habisnya. Tuan Muda Ketiga Nyala Api adalah orang yang terkenal dan terkenal kejam. Sekarang dia tiba-tiba dalam keadaan yang menyedihkan, itu secara alami menarik banyak orang. Banyak orang sangat gembira. Tuan Muda Ketiga Nyala Api benar-benar dipermalukan, tetapi dia tidak peduli tentang kecemburuannya terhadap Kincuan. Dia memanggil binatang terbangnya, duduk di atasnya, dan terbang menjauh. Dia ingin pulang, mencari dokter, dan ketika dia sembuh, dia pasti akan memotong Kincuan menjadi ribuan bagian. Mata Tuan Muda Ketiga Api Berkobar Merah Saat ini, Kincuan masih berjalan dengan tenang. Dia melihat ke pinggir jalan. Kali ini, dia berencana untuk bersantai dan kemudian pulang. Dia akan berbicara dengan ayahnya tentang masalah ibunya, dan kemudian kembali ke Blazing Flame City setelah tahun baru. Kali ini, Kincuan menyerang Tuan Muda Ketiga Api Berkobar untuk menghukumnya, dan juga untuk menguji sikap keluarga Api Berkobar. Meski tekniknya tidak buruk, keterampilan medis normal tidak bisa menyembuhkannya. Namun, seorang dokter yang kuat bisa. Pada saat ini, keluarga nyala api menjadi gila. Tuan Muda Ketiga nyala api terus kentut dan tertutup kotoran. Dokter normal tidak bisa menyembuhkannya, jadi mereka bertanya pada seseorang yang berstatus. Dalam waktu kurang dari setengah hari, wajah Tuan Muda Ketiga keluarga Blaze menjadi pucat. Wajah anggota keluarga Blaze pucat pasti. Mereka kehilangan banyak muka kali ini. Seorang pria parubaya yang tampan memiliki ekspresi jelek. Ini adalah tamparan ke wajah Blazing Flame Family. Dia berkata kepada seorang kepala pelayan di belakangnya, pergi cari dokter abadi Daoyun. Ya, para pelayan terus membersihkan dan mencari beberapa bumbu. Pada saat ini, orang-orang dengan Tuan Muda Ketiga Api Berkobar semua gemetar, tidak berani menatap pria parubaya itu. Ceritakan dengan tepat apa yang terjadi. Suara pria parubaya itu berwibawa. Salah satu dari mereka berdiri dan dengan gugup menjelaskan situasinya. Anak muda, kamu pernah ke Fire Purgatory dan tahu Song of Flames? Ya, ambil Song of Flames, kata pria parubaya itu setelah beberapa pemikiran. Segera, Song of Flames tiba. Ayah, kamu mencariku, Song of Flames berkata dengan lembut. Ketika pria parubaya itu melihat putrinya, matanya melembut. Gadis, apakah kamu tahu kincuan? Ya, benar, dialah yang menghancurkan keluarga Yun, kata Song of Flames. Ekspresi pria itu berubah. Itu dia. Kau mengenalnya, Ayah, Song of Flames juga tertegun. Ekspresi pria parubaya itu sangat menarik. Saat itu, keluarga Yun telah memberitahunya tentang kincuan. Dia adalah putra Kin Feng. Dia tidak terlalu memikirkannya saat itu, tapi sekarang dia berada di Blaze City. Apakah itu kebetulan? Atau apakah Kin Feng mengirimnya ke sini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Benar? Nona, orang seperti apa dia? Pria parubaya itu bertanya sambil tersenyum. Song of Flames membeku. Ekspresinya agak canggung. Dia orang yang baik. Dia kuat dan berbakat. Jantung pria parubaya itu berdetak kencang. Dia bisa melihat sorot mata wanita itu. Paling tidak, dia memiliki kesan yang baik tentang kincuan ini. Putrinya ini memiliki kepribadian yang dingin. Dia tidak pernah baik kepada pria manapun, apalagi memuji mereka. Tapi kincuan ini dipuji ke surga olehnya. Ini membuatnya khawatir. Gadis, Jangan pernah melihat kincuan lagi, kata pria itu. Hah? Kenapa? Ayah melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kamu akan mengerti di masa depan. Jadilah gadis yang baik, pria parubaya itu berkata dengan lembut. Song of Flames sangat teliti. Dia ingat perubahan drastis dalam sikap kincuan setelah dia mengetahui bahwa dia adalah putri dari keluarga Blaze. Sekarang ayahnya mengatakan ini, dia akan menjadi bodoh jika dia masih tidak bisa menebak apa yang sedang terjadi. Apakah keluarga kita memiliki dendam terhadapnya? Ayah, bisakah saya pergi dan menyelesaikannya dengan dia? Song of Flames menatap pria parubaya itu. Baiklah, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ingat kata-kata ayah, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri, kata pria parubaya itu dengan lembut. Song of Flames dalam keadaan linglung. Pikirannya kacau, begitu juga hatinya. Tidak, dia harus pergi dan mencarinya dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Kaka kedua, kata pria parubaya itu. Ayah, awasi adikmu, jangan biarkan dia pergi ke kincuan, desah pria parubaya itu. Iya. Pada saat itu, kepala pelayan masuk dengan seorang pria parubaya. Kakak Daoyun, maaf merepotkanmu. Pria parubaya itu berjalan dengan sopan. Pria parubaya itu memiliki aura awet muda. Matanya yang cerah dan lembut membawa sedikit kebajikan. Dia memiliki temperamen seorang bijak. Dikatakan bahwa tuannya berasal dari sekte dokter abadi, dan keterampilan medisnya sangat mendalam. Kemanapun dia pergi, dia akan diperlakukan sebagai tamu terhormat. Tidak ada yang mau menjadi musuh bersamanya. Bab 214. Status seorang dokter yang kuat sangat tinggi. Pria parubaya itu pun menyapa pria parubaya itu dengan sopan. Tuan muda ketiga Inferno sedang berbaring di tempat tidur dengan lemah, hampir dehidrasi. Bau di ruangan itu masih kurang menyenangkan. Lelaki tua itu mengulurkan tangan untuk merasakan denyut nadi tuan muda ketiga, lalu mengerutkan kening. Teknik yang brilian, mata lelaki tua itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kakak Daoyun, apakah kamu punya solusi? Pria parubaya itu bertanya. Aku akan mencoba, tapi aku tidak terlalu percaya diri. Orang tua itu mengeluarkan beberapa jarum perak dan memulai aku puntur. Kincuan tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Blaze, tapi dia bisa menebak intinya. Jika yang lain tidak bisa menyembuhkan keluarga Blaze, mereka pasti akan datang mencarinya. Dia terus berjalan tanpa tujuan. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, tekanan samar menyerangnya. Kincuan mengerutkan alisnya saat dia melihat ke depan. Di depannya berdiri seorang pria parubaya yang tampan dan anggun. Pada saat ini, dia mengerutkan kening saat melihat Kincuan. Pertama kali dia melihat Kincuan, dia yakin pemuda ini adalah putranya. Ia pernah melihat wanita itu sebelumnya. Mata dan pesonanya terlalu mirip dengan miliknya. Kincuan, pria itu berkata kepada Kincuan. Kamu seharusnya dari keluarga Inferno, kan? Kincuan bertanya. Saya Lianran. Bisakah kita mencari tempat untuk berbicara? Kata pria itu. Kincuan mengangguk. Keduanya menemukan tempat yang sunyi. Begitu mereka berhenti, Kincuan berkata langsung, Karena kamu tahu namaku, aku tidak akan bertele-tele. Di mana ibuku? Lianran sepertinya tahu bahwa Kincuan akan menanyakan hal ini. Dia tidak terkejut. Setelah beberapa pemikiran, dia berkata, Kincuan, kamu sangat luar biasa. Aku hanya bisa mengarahkanmu ke arah yang benar. Arah apa? Kincuan mengerutkan kening. Menyerah. Ini untuk kebaikanmu sendiri dan ayahmu, kata Lianran. Itu tidak mungkin. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan datang sendiri, kata Kincuan dengan dingin. Anak muda, kamu tidak akan kembali sampai kepalamu berdarah. Kamu tidak mampu menyinggung perasaannya. Kamu benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya. Jika kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan, konsekuensinya akan menjadi bahkan lebih buruk dari ayahmu, kata Lianran. Karena itu masalahnya, jangan buang kata-kata lagi jika kita tidak akur. Sampai jumpa lagi. Kincuan berdiri. Anak muda, ini satu-satunya kesempatanmu. Lain kali aku melihatmu, aku tidak punya pilihan selain menyerangmu. Suara Lianran terdengar. Kincuan berhenti dan melihat kembali ke Lianran. Kau lah yang melumpuhkan kultifasi ayahku, bukan? Ya, tapi tidak sepenuhnya. Baiklah, ini jawaban terakhir saya untuk pertanyaan Anda. Saya sudah memperingatkan Anda, jika Anda benar-benar ingin menemukan ibumu, jalan di depan akan sulit di luar imajinasi Anda, kata Lianran. Tidak peduli betapa sulitnya, saya akan melanjutkan, bahkan jika saya harus membayar dengan hidup saya. Kincuan berjalan keluar. Kincuan tidak bertanya lagi. Ayahnya pasti dilumpuhkan oleh Lianran, tapi mungkin ada seseorang yang lebih kuat di belakangnya. Juga, jika tebakannya benar, ibunya tidak berada di alam biasa. Dia tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan informasi, dia harus mengalahkan keluarga Blaze. Saat itu, dia mengatakan bahwa semua yang diderita ayahnya akan dikembalikan 10 kali lipat, tidak, 100 kali lipat. Ayahnya sangat menderita, tetapi keluarga Blaze sangat kaya. Baik itu tuan muda ketiga dari keluarga Blaze atau Song of the Flames, mereka berdua menjalani kehidupan sebagai makhluk superior. Karena Anda berada di bawah bayang-bayang keluarga Blaze, Anda harus menanggung karma keluarga Blaze. Selangkah demi selangkah, Kincuan keluar dari restoran. Dia bisa meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu dan pulang. Ketika dia menerobos dan kembali ke sini lagi, sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Blaze. Suara mendesing. Kincuan mengendarai burung warna-warni. Itu sangat besar. Karena Kincuan telah mengenalinya sebagai tuannya, tubuh tiran yang luar biasa dapat menggandakan kekuatan burung warna-warni, termasuk segalanya, seperti kecepatan, kekuatan, pertahanan, kekuatan mental, dan sebagainya. Kincuan juga telah memberi burung pelangi tahta Dewa Tiga Bunga, lebih dari dua kali lipat kekuatan burung itu. Pada tingkat ke-9 alam Transcendent, kekuatan burung pelangi telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan, itu bahkan telah mencapai titik kritis. Mungkin lain kali dia pergi ke Blaze City, Rainbow Bird akan menembus ke Core Formation Realm. Lian Ran menyaksikan Kincuan menghilang dan mengerutkan kening. Pria muda ini memberinya perasaan tidak nyaman. Ekspresinya terlalu mirip dengan wanita itu. Tetapi ketika dia memikirkan betapa kuatnya orang itu, dia mengerti. Kincuan ditakdirkan untuk menemui akhir yang tragis. Song of the Flames sedang mencari Kincuan di Blaze City. Ada seorang pria dewasa dan mantap mengikutinya, tetapi dia tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Mengapa ini terjadi? Dia tidak tahu apa yang terjadi antara keluarga Yun dan keluarga Blaze, tapi dia tahu bahwa sebuah tragedi pasti akan terjadi. Ketika itu terjadi, dia mungkin terjebak di tengah. Sosoknya hancur. Hanya dalam waktu singkat, dia menjadi kesepian. Pria di sampingnya menatapnya dengan ekspresi sedih. Adik perempuan. Mengapa Song of the Flames menatap pria itu? Adik perempuan, apakah keluarga Blaze kuat? Pria itu bertanya. Salah satu kekuatan teratas di alam biasa, kata Song of the Flames. Tapi keluarga Blaze hanyalah pion, pengikut orang lain. Kelangsungan hidup keluarga Blaze hanyalah masalah kata-kata bagi sebagian orang. Keluarga Blaze perlu bertahan dan berjuang, kata pria itu dengan lembut. Song of the Flames tertegun. Dia selalu berpikir bahwa keluarganya adalah yang terkuat di dunia, tetapi sekarang dia menyadari bukan itu masalahnya. Setiap keluarga memiliki masalahnya sendiri. Sosok sunyi itu menggelengkan kepalanya dan pergi. Kincuan memberi burung pelangi pil vitalitas, pil naga melompat ikan mas, dan setetes cairan kekacauan. Itu tidak menerobos, tetapi bisa maju lebih jauh. Itu hanya bisa menunggu terobosan berikutnya. Peluangnya akan jauh lebih tinggi. Kincuan tidak depresi. Meskipun dia berharap burung pelangi akan menerobos, dia tahu bahwa kemungkinannya kecil. Bagaimanapun, ini adalah rilem formasi inti. Ada pegunungan besar di depan mereka. Hari mulai gelap, jadi Kincuan memutuskan untuk bermalam di sini. Matahari terbenam. Kincuan duduk di puncak gunung. Angin sepoi-sepoi membelai wajahnya, membuatnya merasa nyaman tak terlukiskan. Sayangnya, dia sendirian. Dia terkadang merasa kesepian. Terkadang, dia memikirkan banyak orang, tetapi dia tidak bisa berhenti. Sinar cahaya menyinari dirinya. Tiba-tiba, aura Buddha di tubuh Kincuan bergerak dengan sendirinya. Kebenaran dan aura suci bersentuhan dengannya. Kincuan sedikit bingung. Dia merasa bahwa cahaya itu sepertinya beresonansi dengan gunung dan benar-benar menyerap sebagian aura Buddha. Sebelum Kincuan bisa merayakannya, naga kecil di lehernya melepaskan aura draconiknya sendiri. Suara mendesing. Tubuh tiran luar biasa miliknya menyerap aura draconik murni ke dalam tubuhnya. Mata Kincuan melebar. Dia akan menyerapnya ketika dia sampai di rumah. Dia tidak berharap untuk secara otomatis menyerapnya. Dia segera memanggil macan tutul naga, beruang naga emas bumi besar, dan burung pelangi. Kemudian, dia menelan pilkap Lea Pink Dragon. Ada kilatan cahaya kemasan. Kincuan mengerutkan kening. Aura draconik yang murni. Itu terlalu kejam. Dia mengaktifkan teknik kekuatan ilahi sembilan naga dan didorong ke depan oleh aura draconik menuju penghalang yang keras. Bab 215. Peng-peng. Kincuan sekarang mati rasa. Penghalang untuk menerobos ke tahap keempat sangat sulit. Empat jam telah berlalu dan tidak ada tanda-tanda akan melonggar. Namun, Kincuan tampaknya tidak peduli sama sekali. Dia terus mengumpulkan kekuatannya dan menerobos lagi dan lagi, tidak terburu-buru. Satu hari berlalu. Dua hari berlalu. Tiga hari berlalu. Pada pagi hari keempat, matahari terbit dari timur dan 10 ribu sinar kemasan menyinari Kincuan. Sinar cahaya kemasan memasuki tubuhnya dan seni kekuatan ilahi sembilan naga sekali lagi menerobos. Itu bergerak. Tubuh Kincuan bergoyang dan penghalang yang keras itu bergerak. Pada saat ini, Kincuan menghela nafas panjang. Itu adalah nafas yang dia tahan selama tiga hari terakhir. Selama itu mengendur, itu berarti kesuksesan bagi Kincuan. Adapun berapa hari dia perlu menerobos, dia tidak tahu. Tapi dia yakin dia akan menerobos. Senyum lembut muncul di wajah Kincuan. Di bawah sinar matahari, dia tampak alami dan anggun, seolah menyatu dengan dunia. Pesona. Sampai hari ke-9. Asteris boom. Seolah-olah celah telah terbuka di tubuh Kincuan. Air laut mengalir masuk dan pori-pori di tubuhnya terbuka. Energi dunia dan kebenaran luar biasa menyerbu ke dalam tubuhnya. Seni kekuatan ilahi sembilan naga, tahap keempat. Alam Transcendent, tahap keempat. Alam Transcendent, tahap kelima. Asteris alam Transcendent, tahap keenam. Asteris bisa. Kincuan tercengang. Energi sisa terakhir menembus penghalang alam Transcendent tahap keenam dan memasuki alam Transcendent tahap ketujuh. Kekuatan tahap keempat seni kekuatan sembilan naga ilahi benar-benar menakutkan. Itu menembus beberapa penghalang berturut-turut dan mencapai alam Transcendent tahap ketujuh. Alam empat naga benar-benar berbeda. Kekuatan yang menakutkan dan kebenaran yang luar biasa memenuhi tubuhnya. Dia merasa ringan seperti bulu, seolah dia bisa melayang di udara. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Aura di tubuhnya menjadi lebih kental dan ganas. Meridiannya menjadi lebih tebal dan lebih keras. Tulang-tulangnya, lima jeroan dan enam usus, otot. Kali ini, kekuatan fisiknya mencapai dua juta jin yang mengerikan. Tubuh tiran yang luar biasa adalah fisik, jadi kekuatan ini langsung dimasukkan ke dalam fisiknya. Kekuatan fisiknya telah berlipat ganda dibandingkan sebelumnya. Biasanya, peningkatan satu kekuatan naga seharusnya tidak sebanyak ini, tapi ini adalah terobosan ke lapisan surgawi keempat. Bersama dengan posisi Dewa Tiga Bunga dan yang lainnya, kekuatan fisiknya telah mencapai sekitar lima juta kilogram, yang setara dengan kekuatan penghancur lima ribu ton. Lima ribu ton kekuatan penghancur. Kincuan tertawa. Kekuatan ini cukup untuk membunuh sekelompok orang. Berbagai fungsi dalam tubuh seseorang telah ditingkatkan beberapa kali. Untuk dapat mengendalikan kekuatan yang begitu menakutkan, tubuh fisik seseorang harus cukup kuat. Kalau tidak, seseorang akan langsung mati karena getaran. Kekuatan naga benar-benar menakutkan. Ki benar yang luar biasa mengisi seluruh tubuhnya. Tulang emasnya yang samar sangat tangguh. Meridian dan tubuhnya mendekati kesempurnaan. Terobosan, dia akhirnya berhasil menerobos. Pada saat ini, Kincuan ingin berteriak dan tertawa terbahak-bahak. Kincuan menahan keinginan untuk pergi ke Blazing Flame City sekarang. Dia akan menunggu sampai setelah tahun baru. Dia akan pergi setelah tahun baru. Di tangan Kincuan, burung warna-warni itu jauh lebih cepat daripada beruang naga emas bumi besar. Meskipun Great Earth Golden Dragon BR memiliki kemampuan Gale, itu masih jauh dari itu. Kota Laut Selatan Kincuan mendarat tidak jauh dari keluarga King. Dia menyingkirkan burung beraneka warna itu dan berjalan menuju keluarga King. Tempat yang akrab, rumah yang akrab. Tempat ini adalah dunia yang terpisah dari kemakmuran kota api, tetapi rasa keakraban di sini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan kota api. Ada sebuah rumah di sini, dan ini adalah tempat terbaik dan terindah. Begitu sampai di pintu, dia melihat Kinhai dan yang lainnya. Mereka tercengang saat melihat Kincuan, tapi senyum bahagia langsung muncul di wajah mereka. Mereka berjalan dan menepuk pundak satu sama lain. Kamu kembali. Ayo, ayo pulang. Jika lelaki tua itu tahu kamu kembali, dia pasti akan sangat senang. Kinhai tertawa terbahak-bahak. Ayah. Seorang gadis kecil berlari dengan cepat, berteriak sambil berlari. Bahkan sebelum dia tiba, dia sudah menerkam Kinhai. Kincuan buru-buru menangkapnya. Gadis kecil itu dengan intim memeluk leher Kincuan. Matanya yang seperti kristal dipenuhi dengan kemelekatan dan kebahagiaan. Wajah kecilnya yang halus bergesekan dengan wajah Kincuan. Kincuan dengan paksa mencium pipinya. Ini menyebabkan gadis kecil itu tertawarnya. Kincuan mengangkat kepalanya dan melihat Suhe berdiri di pintu masuk rumah sakit perang. Dia tampak lebih cantik sekarang. Perubahan ini mengejutkan. Bahkan orang yang melihatnya setiap hari bisa merasakannya. Tubuh harta karun tulang yang luar biasa. Sosoknya yang tinggi dan ramping hampir bisa dikatakan sempurna. Pakaian kasarnya yang bersih mengeluarkan rasa uniknya. Bahkan melalui pakaiannya, orang bisa merasakan kebulatan dadanya yang montok. Dia seksi, cantik, penuh dan mempesona. Bagian yang paling mencolok dari wajahnya yang bersih adalah matanya yang tenang dan tenang. Kejernihan dan ketenangan semacam itu begitu indah sehingga bisa membuat pikiran seseorang menjadi kosong. Itu sama sekali tidak kalah dengan mata Tante Huang Ching dan Cu Sikingsu. Dia memiliki sepasang kaki yang lurus, pinggang yang seksi, dan payudara yang montok dan bulat sempurna. Mereka montok sempurna, dan kelengkungan payudara serta pinggangnya terhubung dengan mulus. Sempurna, tetapi tidak mengherankan bahwa dia memiliki tubuh harta karun tulang yang luar biasa. Dia tidak memakai riasan apapun, tapi dia cantik alami. Kulitnya seperti batu giyok, berkilau dan lembab, memancarkan kilau yang mempesona. Pada saat ini, ketika dia melihat kincuan, matanya dipenuhi dengan kejutan dan kebahagiaan, serta sedikit rasa malu. Kincuan tidak keberatan. Dia berjalan mendekat dan menarik Suhe, ayo, ayo pulang dulu. Tubuh Suhe bergetar saat kincuan memegang tangannya. Fisiknya sangat sensitif di depan kincuan. Jantungnya berdetak sedikit kencang, dan wajahnya sedikit merah. Itu sangat mencolok di wajahnya yang seputih salju. Dia ingin berjuang bebas dari tangan kincuan, tetapi kincuan memegang tangannya erat-erat. Suhe sangat senang. Dipegang erat olehnya, kerinduan di hatinya menjadi tenang. Hari-hari ini, dia sering memikirkannya. Dia memikirkan tatapannya, cara dia memandang putrinya dengan cinta, dan cara dia memandangnya. Dia memikirkan terakhir kali mereka pergi, dia memeluknya, dan dia berkata dia akan menunggunya kembali. Kekuatan Suhe telah banyak berubah sejak terakhir kali. Dia sekarang berada di tingkat ketiga dari alam Grandmaster Agung. Kemampuan tempurnya bahkan lebih menakutkan. Kecepatan terobosannya membuat kincuan terdiam. Namun, ini adalah tahap awal. Jika tubuh harta karuntulang luar biasa tidak memiliki kecepatan seperti itu, itu akan menjadi aneh. Dia tidak perlu berkultivasi untuk menjadi lebih cepat dari para jenius. Selain itu, dia berkultivasi dengan keras, jadi secara alami, dia maju dengan kecepatan yang luar biasa. Di masa depan, dia akan mendaki ke puncak dan menjadi permaisuri wanita yang tiada taranya. Namun, jalan ini masih sangat panjang dan sangat sulit. Keluarga itu duduk bersama dan makan dengan gembira. Beberapa tahun ini, suasana di dalam rumah menjadi lebih baik dan lebih baik. King King dan Bai Fei Yun juga ada di sana, dan putri mereka juga ada di sana. King King memeluk kincuan saat dia masuk. Dia tidak peduli sama sekali. Dia mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya. Dia hanya berhenti ketika rambutnya berantakan. Bibi, aku sudah dewasa. Apakah kamu tidak perlu menggosok kepalaku lagi? Kincuan tersenyum pahit. Tidak, kamu perlu menggosoknya, kecuali jika sudah tua dan tidak bisa bergerak lagi. King King tersenyum bahagia. King Feng memandang kincuan, dan wajahnya sangat bahagia. Ayah, saya telah melihat Lian Ran. Kata kincuan setelah makan. Tubuh King Feng tiba-tiba menegang, tapi dia dengan cepat rileks. Dia memandang kincuan dan berkata, apa yang dia katakan padamu? Dia menyarankan saya untuk menyerah. Dia bilang saya tidak mampu menyinggung perasaannya. Ayah, siapa di belakang keluarga Lian? Kincuan memandang King Feng. King Feng terdiam. Dia meletakkan tangannya di atas kakinya, mengepal dan melepaskan, mengepal dan melepaskan lagi. Bab 216 Ketika King Feng mendengar kata-kata kincuan, dia terkejut dan menghela nafas cuaner. Saya tahu Anda memiliki pertemuan kebetulan Anda sendiri dan Anda bukan orang yang sembrono, tetapi saya masih harus mengatakan, ibumu dan saya harap Anda akan aman. Jika sesuatu terjadi padamu, aku benar-benar tidak akan memiliki wajah untuk melihatnya lagi. Aku tahu, ayah, jangan khawatir. Kata kincuan. Cuaner, ketika ibumu pergi, dia terus memanggil namamu. Dia memintaku untuk membesarkanmu dan membiarkanmu hidup sederhana dan bahagia. Dia tidak ingin kamu menyelaukan dalam hidup ini, dia hanya menginginkanmu agar aman dan bahagia. Hati kincuan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesedihan. Dalam benaknya, dia sepertinya melihat pemandangan wanita cantik itu pergi dengan enggan. Meninggalkan darah dan dagingnya sendiri, ketika kincuan baru berusia dua tahun, sakit hati macam apa itu? Cuaner, di belakang keluarga Blaze adalah keluarga Angin Salju Domain Suan, dan ibumu berasal dari keluarga Helian Domain Suan. Aku tidak tahu apakah ibumu bersama keluarga Helian atau keluarga Angin Salju. Kata Kin Feng. Wilayah Suan, sebelum pergi ke Domain Suan, dia secara alami harus menyelesaikan konflik dengan keluarga Blaze. Cuaner, jika kamu pergi ke Domain Suan, jangan bertindak membabi buta tanpa berpikir, kamu harus mengingat ini. Kata Kin Feng. Saya mengerti, kincuan menganggup dengan serius. Ayah, setelah tahun baru, aku akan pergi ke keluarga Blaze, ikutlah denganku. Kata Kincuan. Kin Feng berpikir sejenak dan berkata, oke. Kali ini, Kincuan akan tinggal di rumah untuk waktu yang lama, jadi mereka tidak membicarakan hal lain hari ini. Setelah makan, mereka bubar. Kin Feng dan lelaki tua itu pergi. Kincuan melihat ke langit di luar, masih belum terlambat, dan gadis kecil itu berteriak-teriak untuk berjalan-jalan. Suhe tidak mengatakan apa-apa, dan Kincuan menyadari bahwa situasi saat ini cukup bagus. Dua orang dewasa, masing-masing memegang salah satu tangan gadis kecil itu, dan gadis kecil itu sepertinya paling menyukai ini. Mungkin hanya ketika Kincuan kembali dia bisa memegang tangannya seperti ini. Kincuan menatap Suhe, dia sangat pendiam dan sepertinya merasa bahwa Kincuan sedang menatapnya. Dia tersipu dan tidak berani melihat Kincuan. Ini membuat Kincuan sangat bingung. Bahkan seorang gadis tidak akan terlalu pemalu. Meski karena fisiknya, dia merasa itu bukan sepenuhnya karena fisik Suhe. Kincuan merasa bahwa dia lebih seperti perawan daripada wanita. Terlebih lagi, fisiknya telah sepenuhnya didominasi olehnya. Tapi dari mana putrinya ini berasal? Kincuan terkejut. Dia telah mengabaikan masalah ini. Lebih jauh lagi, bagaimana mungkin seseorang yang memiliki tulang ajaib dan tubuh berharga bisa menjadi orang biasa. Saat pertama kali bertemu dengannya, Suhe tidak memiliki kultivasi apapun, yang membuat Kincuan terasa semakin misterius. Dia bahkan merasa pernikahan antara Suhe dan Old Sun itu palsu. Seorang wanita seperti dia akan terbang ke awan di masa depan dan bahkan menjadi permaisuri wanita yang tak tertandingi. Mengapa muncul di tempat kecil seperti South Sea City? Bahkan gadis kecil Sun Bao Bao tidak ada hubungannya dengan Old Sun. Bakat gadis kecil yang luar biasa ini jelas bukan dari keluarga biasa. Dia tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa Suhe sangat misterius. Begitu misterius hingga membuat Kincuan terdiam. Tapi semua ini adalah dugaan Kincuan. Dia tidak tahu secara spesifik. Kincuan? Apa yang kamu pikirkan? Suhe sepertinya melihat bahwa Kincuan tenggelam dalam pikirannya dan bertanya dengan lembut. Aku merindukanmu, kata Kincuan sambil tersenyum. Suhe tersipu. Ayah, apakah kamu merindukanku? Gadis kecil itu segera bertanya. Iya, tentu saja. Aku sangat merindukanmu, kata Kincuan penuh perhatian. Kincuan merasa sedikit bingung. Mata Suhe adalah yang paling istimewa. Dia tidak bisa melihat melalui mereka. Mata indah itu tenang, jernih, dan tenang. Mungkin bahkan dia tidak tahu latar belakangnya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan dipaksa terpojok oleh huligan. Dia adalah tipe wanita yang terlahir dengan naluri keibuan yang luar biasa. Dia pendiam, baik hati, bermartabat, dan lembut. Baru pada larut malam gadis kecil itu tertidur. Kincuan menggendongnya kembali dengan Suhe. Keduanya berjalan sangat lambat. Ada hubungan halus di antara mereka. Kakak Su, dari mana asalmu? Kincuan bertanya dengan lembut. Suhe tercengang, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata, saya dari kota Nanhai, tetapi orang tua dan saudara laki-laki saya meninggal lebih awal. Saya satu-satunya yang tersisa. Maaf, Kak Su, kami adalah keluarga. Kincuan mengulurkan tangan dan memegang tangannya. Suhe tersipu dan tersenyum. Bukan apa-apa, sudah lama sekali. Dia membawa gadis kecil itu ke kamar Suhe. Itu adalah ruangan yang akrab dan tempat tidur yang akrab. Saat ini, Kincuan tidak tahu apakah dia harus pergi atau tidak. Terakhir kali, mereka tinggal di sini, tapi sudah lama sekali. Jika gadis kecil itu bangun, dia pasti tidak akan membiarkan Kincuan pergi. Tapi sekarang dia tertidur. Kincuan, kamu tidur di sini. Jika gadis kecil itu bangun dan tidak melihatmu, dia akan membuat keributan lagi. Suara Suhe sangat rendah. Suaranya sedikit bergetar. Kincuan mengangguk setuju. Kata-katanya yang lembut begitu menyenangkan di telinga sehingga melekat di tulangnya. Suhe membantu Kincuan mengenakan alas tidur. Dia berbaring di tempat tidur. Dari sini, Kincuan bisa melihat darah mengalir deras ke kepalanya. Pantatnya yang bulat sangat indah. Dia sangat cantik. Dia menunjukkan garis-garis indah dan lekuk lembut seorang wanita secara maksimal, seperti bunga terindah yang mekar. Seolah merasakan sesuatu, Suhe berbalik dan melihat Kincuan menatapnya. Desir. Suhe tersipu dan langsung berdiri. Dia memikirkan posisinya sebelumnya dan sangat malus sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Dan matanya, meskipun masih jernih, dia masih bisa melihat bahwa itu adalah milik seorang pria. Kincuan tertangkap basah dan tersipu juga. Tiba-tiba, dia merasa bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Lagi pula, dia menatap pantatnya dan tertangkap. Saudari Su, istirahatlah lebih awal. Aku masih harus melakukan sesuatu. Kincuan merasa dirinya terlalu kotor dan celaka. Kincuan. Suhe mengulurkan tangan dan menarik Kincuan. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan tersipu tanpa mengatakan apa-apa. Aroma samar dan rona merah menggoda di wajahnya membuat Kincuan tahu bahwa wanita ini menyukainya meskipun dia masih perawan. Kakak Su, Kincuan memanggil dengan lembut. Suhe mengangkat kepalanya. Wajahnya memerah. Matanya yang tenang dan indah lembab dan menawan. Dia sangat cantik sehingga orang tidak bisa melihatnya secara langsung. Jantung Kincuan berdetak sangat cepat. Segera, dia merasakan panas impulsif. Dia perlahan membungkuk dan mencium bibir Suhe. Tubuh Suhe tiba-tiba menegang. Kemudian, seluruh tubuhnya melunak di pelukan Kincuan. Kincuan bisa dianggap ahli berciuman sekarang. Dia sangat terampil, tetapi dia terkejut menemukan bahwa ciuman Suhe kikuk dan tersentak-sentak, seperti yang dilakukan Yuan Su di awal. Ini membuat Kincuan merasa aneh. Yuan Su masih perawan, tapi Suhe punya anak. Dia berkeringat dan berbau harum, tapi ciuman kikuknya semakin menegaskan dugaan Kincuan. Ketika tangan Kincuan jatuh di punggung Suhe, tubuh yang sempurna, garis yang sempurna, elastisitas yang luar biasa, dan sentuhan yang indah. Ah! Tubuh Suhe menegang dan dia menggigit bahu Kincuan. Ini adalah wanita seperti air. Kincuan perlahan membuka kancing pakaiannya. Suhe secara naluriah menolak dua kali dan tersipu. Tangan nakal Kincuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal dua kali. Bab 217 Kincuan juga sangat gugup saat ini. Dia sangat gugup sehingga tangannya gemetar, dan kegembiraannya telah mencapai puncaknya. Dia tidak pernah begitu bingung bahkan ketika dia berada di ambang kematian. Hidup di dunia ini, sulit untuk melepaskan diri dari tujuh emosi dan enam keinginan. Ini adalah dunia pria dan wanita, dunia emosi. Ketika sampai pada cinta, tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan jelas dan tidak jelas. Tubuh dan kesadarannya bahkan lebih indah dan menakjubkan. Sama seperti sekarang, Kincuan merasa seluruh jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Dia bersemangat, gelisah, dan gugup. Suhe bahkan lebih buruk dari Kincuan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi merah muda, dan dia berkeringat deras. Dia memancarkan aroma aneh yang membuat orang merasa seperti sedang berjalan di atas awan. Kincuan memandangi tubuh seperti batu giyok salju dan hanya bisa menghela nafas pada kesempurnaannya. Itu adalah keajaiban dewa penciptaan. Matanya tertarik dengan tubuh yang tinggi dan lurus. Itu seputih salju dan bulat, seperti batu giyok yang paling indah. Batu giyok merah itu menyilaukan, seperti popi tertiup angin. Itu sangat menggoda, dan itu menarik perhatian Kincuan. Cantik, sempurna, keindahan ilahi. Suhe gemetar di bawah tatapan Kincuan. Dia menutup matanya dengan malu-malu, dan wajahnya yang cantik semerah api. Kincuan mengangkatnya dan meletakkannya di tempat tidur. Pada saat ini, Suhe seperti genangan mata air. Kincuan kaget karena Suhe benar-benar masih perjaka. Tapi ini bukan hal yang paling mengejutkan. Yang mengejutkan adalah kekuatan misterius memasuki tubuh Kincuan dari tubuh Suhe. Ledakan. Buddha kecil dalam kesadaran Kincuan bersinar dengan cahaya kemasan, dan metode kultivasi yang tidak jelas memasuki pikiran Kincuan. Tampaknya dicap ke dalam jiwa Kincuan. Tidak hanya itu, Kincuan seolah-olah telah mempelajarinya selama bertahun-tahun. Daoyin dan Yang. Dao adalah hal yang sangat misterius. Itu sangat ajaib, itu tidak bisa dilihat atau disentuh, tapi itu adalah keberadaan yang nyata. Legenda mengatakan bahwa Sang Buddha terus-menerus memahami ratusan Tau besar di bawah pohon bodi, dan kemudian langsung naik. Adapun kemana dia naik, tidak ada yang tahu. Beberapa orang mengatakan bahwa dia langsung naik ke wilayah surgawi, wilayah ilahi. Namun, kali ini, Kincuan benar-benar memahami Dao, dan itu adalah Daoyin dan Yang. Yin dan Yang adalah istilah umum. Misalnya, semuanya dibagi menjadi Yin dan Yang. Jika ada Yin, pasti ada Yang. Matahari adalah Yang, bulan adalah Yin, langit adalah Yang, bumi adalah Yin, pria adalah Yang, dan wanita adalah Yin. Segala sesuatu di dunia tidak bisa lepas dari lima unsur Yin dan Yang. Daoyin dan Yang adalah Dao agung. Kincuan dapat dianggap telah memahami satu Dao. Dia bisa dianggap telah memahaminya, tetapi jalan menuju Dao sangat, sangat panjang. Daoyin dan Yang mengandung banyak hal, tetapi Kincuan hanya memiliki sebagian darinya di benaknya. Yang pertama adalah keharmonisan Yin dan Yang. Ini adalah jenis teknik kultivasi yang disebut Fusi Yin dan Yang. Misalnya, teknik bela diri dan teknik kultivasi bisa saling melengkapi. Mereka dapat menggunakan penggabungan Yin dan Yang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ada juga perpaduan Daoyin dan Yang antara pria dan wanita. Yang kedua adalah telapak tangan Yin Yang. Tangan Yin dan Yang memiliki banyak efek. Itu bisa membantu dalam mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Itu bisa digunakan untuk memijat, mengatur tulang, dan melengkapi Yin dan Yang. Karena itu adalah Dao dari Yin dan Yang, Kincuan dapat dianggap telah menguasai satu Dao sekarang. Oleh karena itu, dapat memanfaatkan momentum langit dan bumi serta energi di dalamnya. Efeknya lebih kuat daripada akupuntur lima elemen Kincuan dan kemampuan lima elemen lainnya. Tangan Yin dan Yang dapat digunakan untuk menyerang. Ia menggunakan yang untuk melawan Yin dan Yin untuk melawan Yang. Yang. Tujuan utamanya adalah menghancurkan keseimbangan Yin dan Yang lawan. Itu adalah langkah yang jahat. Itu mengabaikan sejumlah pertahanan dan menyerang untuk menghancurkan. Yang ketiga adalah langkah Yin dan Yang. Langkah Yin dan Yang adalah kombinasi dari ilusi dan kenyataan. Itu sangat aneh dan kuat saat dipraktikan. Gerak kaki ini lebih untuk berkelahi dan melarikan diri. Jika seseorang sedang terburu-buru, akan lebih baik menggunakan world crossing steps. Selain itu, Kincuan menemukan bahwa mungkin karena keduanya adalah gerak kaki buddhis, ada banyak kesamaan. Dia mungkin bisa menggunakan golden divine eyes untuk menggabungkannya. Kincuan. Suhe memanggil dengan malu-malu. Karena Kincuan sudah lama tidak bergerak. Dia hanya berdiri di sana dengan linglung. Tapi sekarang, mereka berdua telah bergabung menjadi satu. Kincuan secara alami mengoperasikan Daoyin dan Yang. Perasaan ekstasi muncul secara langsung. Keduanya sepertinya terhubung, dan hati mereka sejelas cermin. Energi aneh mengalir di antara mereka berdua. Rangan manis membuat jiwa Kincuan terasa seperti terbang ke langit. Ternyata pria dan wanita bisa begitu gembira. Tak heran jika banyak orang yang geram dan kecanduan. Seorang wanita cantik adalah pisau pengikis tulang paling tajam. Pisau pengikis tulang paling tajam, diam-diam mengubahmu menjadi abu. Kincuan menjadi seorang pria. Ini adalah wanita seperti air. Dia sangat lembab sehingga dia sangat gembira. Dampak visual, dampak spiritual, dan perasaan fisik yang paling langsung. Spirit Desi Refless telah mencapai puncaknya. Fisik Kincuan cukup kuat. Jika tidak, dia tidak akan bisa bermain sampai subuh. Tingkat keempat dari alam Grandmaster Agung Seni Bela Diri. Tingkat kelima dari alam Grandmaster Agung Seni Bela Diri. Suhe tersipu dan meringkuk dipelukan Kincuan dengan puas. Dia telah berubah dari seorang gadis menjadi seorang wanita dalam semalam. Saat ini, dia seperti kucing malas yang meringkuk dipelukan Kincuan. Kekuatannya mencapai tahap ketujuh alam Grandmaster Agung Seni Bela Diri dalam satu malam. Kincuan mencapai tahap kedelapan dari alam Transcendent. Ini adalah hasil dari Daoyin dan Yang, perpaduan Yin dan Yang. Suhe memiliki tubuh tulang dan harta yang luar biasa. Ini benar-benar mengejutkan Kincuan. Suatu kali, satu kali, atau lebih tepatnya, satu malam siksaan, biarkan kultivasinya menembus begitu banyak. Kincuan juga mencapai tahap kedelapan alam Transcendent dari tahap ketujuh alam Transcendent. Daoyin dan Yang adalah kemampuan yang diimpikan banyak orang. Tidak hanya dapat mengikis jiwa seseorang dan merasakan kebahagiaan dunia, tetapi juga dapat meningkatkan kultivasi seseorang dan memelihara kesehatannya. Kakak Su, kamu telah membodohiku. Kamu masih perawan. Ada apa dengan gadis ini? Kincuan memeluknya dan berkata dengan lembut. Suhe berbalik, mengangkat kepalanya sedikit, dan berkata dengan malu-malu, Maaf, gadis ini adalah putri saudara laki-lakiku. Kamu tidak diizinkan untuk meminta maaf di masa depan. Ada apa dengan Old Sun? Putra Old Sun menyelamatkan hidupku dan gadis itu. Dia tidak akan hidup lama, tapi dia belum menikah. Dia takut ayahnya tidak tahan pukulan, jadi dia memohon padaku untuk berpura-pura menjadi istrinya dan membiarkan gadis itu menjadi putrinya. Suhe memberikan penjelasan singkat. Jangan beritahu gadis itu. Biarkan dia tumbuh dengan bahagia. Dia putri kami, kata Kincuan lembut. En, Suhe tersenyum. Itu adalah senyum puas setelah kegembiraan. Wajahnya berseri-seri, dan kecantikannya mencengangkan. Matanya yang tenang dipenuhi dengan persona yang berbeda, membuat Kincuan merasa terangsang. Suhe tersipu dan menekan tangan Kincuan, ini fajar. Tunggu, tunggu malam. Meskipun mereka tidak tidur sepanjang malam, keduanya sangat energi. Meskipun ini adalah pertama kalinya bagi Suhe, dia memiliki tubuh yang luar biasa, jadi keduanya tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, mereka merasa lebih baik dari sebelumnya. Sosoknya yang ramping, sikapnya yang mempesona, matanya yang indah tenang, jernih seperti air, tanpa riak tunggal, dan dipenuhi dengan emosi yang samar. Cantik, dengan putri seperti ini, apalagi yang bisa diminta seorang pria. Kincuan memeluknya dengan lembut, mencium mata, hidung, dan bibirnya, dan menggigit hidungnya dengan intim. Hati Suhe dipenuhi dengan rasa manis. Hatinya sangat stabil dan bahagia. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling bahagia. Dia berinisiatif untuk mencium Kincuan, baiklah, apakah kamu masih belum bosan denganku? Dengan suara yang bermartabat dan lembut, Kincuan tersenyum bahagia, tidak pernah cukup. Ayah, Ibu, aku juga ingin pelukan. Gadis kecil itu terbangun dan melihat mereka berdua saling berpelukan. Bab 218 Ketika Kincuan keluar, dia berbalik untuk melihat Suhe. Dia menemukan bahwa wajah wanita kecil itu merah, dan dia bahkan memberinya tatapan genit. Kincuan tersenyum puas. Kecantikan Suhe mengejutkan dan berdampak, terutama matanya yang indah. Mereka memabukkan dan tak tertahankan. Begitu dia mengungkapkan pesona kewanitaannya, itu seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api, tak tertahankan. Kincuan membawa gadis kecil itu keluar, tetapi di dalam hatinya, dia memikirkan semua yang terjadi antara dia dan Suhe. Tubuh harta karun tulang yang luar biasa dibangunkan olehnya, dan dia menemukan bahwa setelah membangunkannya, dia benar-benar memiliki perasaan yang tidak dapat dia tolak. Namun, sebelum ini, Kincuan sepertinya sangat menyukainya. Dia mengasihani dia dan merawatnya dengan baik. Baginya, dia membunuh Yun Lanyu. Suhe sendiri tidak tahu kapan dia mulai menyukai Kincuan. Dia tidak tahu apakah itu pertama kalinya dia mengalahkan SWOT 6, atau ketika dia membunuh Yun Lanyu, atau ketika dia mengajarkan keterampilan medisnya. Gadis kecil itu memiliki fondasi yang bagus. Kincuan mengajarinya dengan sangat serius. Tidak jauh dari sana, generasi ketiga klan Kin masih berkultivasi. Sementara itu, Kincuan perlahan berlatih tinju kuali emas harimau naga. Suhe duduk di kamar dengan senyum tipis di wajahnya. Dia berdiri di dekat jendela dan memandang Kincuan dan putrinya di kejauhan. Dia sangat puas. Memikirkan adegan tadi malam, dia tersipu lagi. Dia sangat cantik dan menawan. Hanya Kincuan yang bisa melihat keindahan seperti ini. Ketika semua orang sarapan bersama, banyak orang menemukan bahwa Suhe tampak lebih cantik. Kecantikannya mencengangkan, dan kultivasinya bahkan lebih kuat. Kecuali Kincuan, bahkan Kinfeng jauh dari Suhe saat ini. Suhe merasa bersalah dan menundukkan kepalanya untuk makan, tidak berani memandang siapapun. Kin-King duduk di sebelah Suhe. Dia berpengalaman. Dia menatap Suhe dan kemudian ke Kincuan. Kincuan tenang dan berbicara dengan tuan-tua Kinfeng dan Bai Fei Yun, jadi Kin-King tidak bisa melihat apa-apa. Ini membuat Kin-King sedikit ragu apakah dia berpikir salah. Namun, ketika dia memikirkan keponakannya, dia memutuskan untuk tidak bertanya. Dia hanya ditakdirkan untuk jatuh cinta. Dia tidak akan mempermainkan perasaan wanita. Dia hanya berharap dia bisa sedikit lebih berdedikasi. Kakek, ayah, aku ingin mengatakan sesuatu, kata Kincuan malu-malu. Oh, ada apa? Pria tua itu memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Kinfeng juga penasaran. Aku ingin bertunangan dengan Suhe hari ini. Saat ibu kembali nanti, kita akan menikah, kata Kincuan. Tubuh Suhe bergetar. Dia adalah wanita Kincuan, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menjadi istrinya. Dia tahu bahwa Kincuan masih memiliki permaisu rikian, dan dia bahkan memiliki wanita lain di luar. Tapi tadi malam, dia mengatakan bahwa dia adalah wanita pertamanya. Ia merasa sangat bahagia, sangat bahagia. Kinfeng tersenyum, dan lelaki tua itu juga tersenyum dan mengangguk. Oke, ini hal yang baik. Suhe adalah gadis yang baik, kamu harus menyayanginya, jangan menggertaknya. Aku tahu, bagaimana aku tahan menggertaknya. Kincuan terkeke dan memegang tangan Suhe. Apakah Anda bersedia? Kincuan menatapnya dengan serius. Wajah Suhe semakin memerah. Sepasang mata yang selalu tenang itu sekarang menatap Kincuan dengan malu-malu dan mengangguk. Aku bersedia. Dia rela, sangat rela. Kincuan mengeluarkan jimat yang telah dia ukir sendiri. Itu seperti kalung, dan dia memakainya pada Suhe. Aku juga menginginkannya, ayah, aku juga menginginkannya. Gadis kecil itu berteriak gembira. Kincuan mengeluarkan yang kecil dan tersenyum, aku tahu kamu menginginkannya. Demi kelancaran pertunanganku dengan ibumu, aku menyiapkannya untukmu. Ayo, pakailah. Hari ini adalah hari pertunangan Kincuan dan Suhe. Di hari-hari berikutnya, Kincuan memiliki waktu yang paling nyaman dan damai. Di malam hari, dia ditemani oleh seorang wanita cantik, dan pemandangannya membuat iri. Ada beberapa diagram dalam Daoyin dan Yang, dan beberapa posisi menggoda yang bisa membuat seseorang menyembur darah. Suhe pemalu, tapi dia wanita yang lembut. Meskipun dia pemalu, selama Kincuan menginginkannya, dia akan memuaskannya. Memikirkannya saja membuatnya tersipu, dan dia tidak bisa menahan rasa malu. Kekuatan Suhe menembus level lain, dan dia sekarang menjadi Grandmaster Seni Bela Diri. Daoyin dan Yang hanya akan meningkatkan kultivasi untuk pertama kalinya. Setelah itu lebih kepada menutrisi tubuh dan menjadikan tubuh lebih sempurna. Daoyin dan Yang berfokus pada keharmonisan Yin dan Yang, membuat tubuh dan pikiran lebih gembira. Dengan cara ini, kultivasi akan lebih lancar. Kincuan tidak menerobos lagi, tetapi dia menstabilkan level delapan transcendentalnya. Tangan Yin Yang, langkah Yin Yang, harmoni Yin Yang, Kincuan akan belajar, belajar, dan berlatih setiap hari ketika dia tidak melakukan apa-apa. Hal-hal ini tertanam dalam benaknya, seolah-olah dia telah mempraktikannya ribuan kali. Kincuan memikirkan Buddha emas kecil. Itu adalah harta karun, dan dia tidak menyangka bahwa tubuh harta karun tulang yang luar biasa akan mengaktifkan Daoyin dan Yang. Siapapun yang memahami Daoyin bisa menjadi pembangkit tenaga listrik, terutama di alam biasa. Seseorang hampir bisa menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik teratas. Tentu saja, prasyaratnya adalah Daoyin adalah marsial Daoyin. Itu misterius, tetapi itu adalah Daoyin yang diimpikan oleh setiap seniman bela diri. Itu membutuhkan peluang besar, dan hanya sedikit orang yang bisa menyentuh keberadaan Daoyin. Tangan Yin yang menggunakan Yin untuk melawan Yang, dan Yang untuk melawan Yin, merusak keseimbangan Yin dan Yang, bahkan langsung melukai lawan. Serangkaian teknik ini benar-benar memperluas wawasan Kincuan. Itu bisa dikatakan luas dan mendalam, dan bisa digunakan dalam banyak hal. Itu bisa menjadi teknik bela diri yang kuat, teknik medis yang kuat, atau bahkan sarana kesenangan. Kincuan telah mencoba tangan Yin yang pada Suhe, dan dia benar-benar bisa membuatnya merasa gembira hanya dengan memijatnya dengan tangannya. Dengan malas, Kincuan berbaring di halaman keluarga Kine. Gadis kecil itu juga berbaring di lekukan lengannya, dan Suhe duduk di sampingnya, menikmati matahari musim dingin. Saat itu hampir tahun baru, dan bahkan belum sebulan, tapi hari ini, ada deretan mobil bunga di luar gerbang keluarga Kine. Mereka adalah mobil buas yang mewah. Mereka dihiasi dengan bunga, dan mereka membentang dari gerbang keluarga Kine hingga sangat jauh. Selain itu, mereka semua adalah storm bis chars. Itu spektakuler dan mengejutkan. Sekelompok storm bis sudah cukup untuk membuat orang iri, dan bahkan snow cloud horse sudah cukup untuk membuat banyak orang di kota Nanhae iri, belum lagi deretan storm bis ini. Kincuan, Suhe, dan yang lainnya keluar, dan puluhan wanita turun dari gerbong bunga. Mereka semua setengah baya, tapi mereka tetap menarik. Mereka pasti sangat cantik ketika mereka masih muda. Wanita paru baya yang memimpin itu anggun dan mewah, dan dia mengenakan gaun bunga. Dia jelas terpanas saat melihat Suhe, dan terkejut dengan persona dan kecantikannya. Hanya dengan satu pandangan, dia yakin bahwa Suhe adalah anak yang dicari nyonya. Dia berjalan ke Suhe dan membungkuh. Bawahanmu telah mencari Nona selama 20 tahun, dan kuharap Nona akan kembali bersama kami. Su, dia tertegun. Kincuan juga tercengang, tapi dia bahkan lebih kaget lagi. Dari mana orang-orang ini berasal. Mereka sangat kuat dan tak terduga, dan apa identitas Suhe. Kincuan berpikir bahwa mereka yang memiliki tulang luar biasa dan tubuh berharga tidak boleh berasal dari keluarga biasa, dan sekarang tampaknya orang-orang ini harus terkait dengan latar belakangnya. Aku tidak mengenalmu, dan aku bukan Nona yang kamu bicarakan. Jangan ganggu hidupku, kata Suhe sedih ketika dia kembali sadar. Nona, ketika istana bunga dalam bahaya, Su tua membawamu dan tuan muda untuk melarikan diri. Sekarang setelah selesai, nyonya telah mencarimu, dan dia tidak pernah berhenti. Apakah kamu tidak ingin melihat ibumu? Kata wanita parubaya itu dengan lembut. Suhe menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat itu. Aku menjalani kehidupan yang baik sekarang. Jangan ganggu hidupku. Kamu bisa kembali. Nona, istana bunga membutuhkan Anda untuk mewarisinya. Selama Anda mewarisinya, Anda dapat menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir, dan menjadi orang yang unggul. Saya tidak tertarik. Saya suka kehidupan damai yang saya miliki sekarang, dan saya sangat puas. Anda bisa pergi. Suhe menggelengkan kepalanya. Bab 219. Kata-kata wanita parubaya itu membuat Suhe mengerutkan kening, tetapi dia masih menggigit bibirnya. Kincuan keluar saat ini dan menatap wanita parubaya itu. Aku tidak peduli siapa kamu. Dia adalah wanitaku. Karena dia tidak mengenalmu, jika kamu berbicara kasar lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Saat wanita parubaya itu menatap Suhe, dia masih lembut, bahkan seperti seorang pelayan. Tapi saat dia melihat Kincuan, matanya setajam pisau. Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi sebelumnya, tetapi kamu tidak berhak berbicara di sini. Jika kamu berbicara lagi, aku akan membunuhmu, kata wanita parubaya itu dengan dingin. Kincuan tertegun. Wanita ini sangat pemarah. Wajahnya menjadi gelap. Dia yakin bahwa dia memiliki latar belakang yang kuat dan memandang rendah South Sea City. Bagi mereka, tempat kecil ini bahkan bukan tempat kecil. Suhe, aku ingin melihat siapa yang bisa membawamu pergi hari ini, kata Kincuan dengan dingin. Sungguh lelucon. Nak, apalagi fakta bahwa kamu hanya seorang Transcendent, bahkan jika kamu adalah seorang kultifator formasi inti, membunuhmu akan semudah membalikkan tanganku. Demi nona muda, aku akan memberimu kesempatan lagi, kata wanita parubaya itu dengan jijik. Aku tidak butuh kesempatan lagi. Jika kamu ingin membawanya pergi, kamu harus mati. Kincuan menatap wanita parubaya itu. Memadamkan. Wanita parubaya itu bergegas menuju Kincuan dan dengan ringan menyerang dengan telapak tangannya. Ekspresi Kincuan berubah drastis saat dia mengaktifkan awan dewa pelindungnya. Dia menginjak tanah dan matanya berkilat. Kekuatan surgawi mata ilahi. Yin Yanghen. Kincuan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Tanah di bawah kaki Kincuan retak dan dia terbang tak terkendali. Dadanya terasa pengap dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Alam formasi inti. Dia jelas seorang kultifator rilem formasi inti, dan bukan level rendah. Kekuatannya sangat keras dan kekuatan Suanki sangat istimewa. Dia setidaknya seorang kultifator rilem formasi inti. Mata wanita parubaya itu berbinar. Dia benar-benar mengambil telapak tangannya dan tidak mati. Kincuan. Kincuan. Suhe memeluk Kincuan, tidak membiarkannya melangkah lebih jauh. Nona. Minggir. Aku bilang biarkan dia mati. Si cantik parubaya berkata dengan dingin. Jika kamu membunuhnya, aku akan mempertaruhkan nyawaku untukmu. Juga, aku akan mati juga. Mata Suhe tenang, dan tatapan yang keluar dari matanya yang indah mengejutkan wanita parubaya itu. Mata Suhe sangat tenang. Tidak ada kekejaman di dalamnya, tetapi ada rasa misteri di dalamnya. Mereka luas dan megah, seperti laut. Nona, selama kamu kembali bersama kami, aku bisa mengampuni nyawanya. Wanita parubaya itu berkata. Suhe, aku baik-baik saja. Denganku di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Kincuan memegang tangan Suhe dengan erat. Air mata mengalir di wajah Suhe. Dia bukan lagi orang biasa yang tidak tahu apa-apa. Dia tahu bahwa Kincuan tidak bisa mengalahkan lawannya. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Dia juga tahu bahwa dia pasti akan membunuhnya. Dia menangis dan memeluknya, hati-hati. Aku hanya akan menjadi milikmu dalam hidup ini. Aku mengatakan bahwa selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Kincuan memeluknya erat-erat. Tidak akan. Kincuan, itu memang rumahku. Tidak akan ada bahaya. Jangan sedih. Kita berpisah hari ini agar kita bisa bertemu lagi di masa depan. Kincuan, kamu adalah lelakiku. Lelaki terkuat. Suhe berbisik ke telinga Kincuan. Kincuan, aku sangat bahagia dan bahagia bersamamu. Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Aku sudah menjadi milikmu dan aku akan selalu menjadi milikmu. Mungkin tidak lama lagi kita akan bertemu lagi. Aku hanya memohon padamu kali ini, berjanjilah padaku, jangan impulsif dan biarkan aku pergi. Suhe mencium wajah Kincuan dengan lembut. Pada saat itu, keluarga Kin keluar. Gadis kecil itu memeluknya dan tidak ingin pergi. Ayah, aku tidak akan pergi. Ayah, hati Kin Feng sakit. Dia melihat ke langit, lalu menatap Kincuan. Adegan ini sangat mirip dengan masa lalu. Wajah Kin King dipenuhi dengan air mata. Dia memandang Kincuan dengan sakit hati. Nona, aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan membunuhnya. Ayo pergi. Wanita parubaya itu mendesak dengan dingin. Tidak ada emosi di matanya. Kincuan tersenyum. Ada darah di sudut mulutnya. Dia membelai wajah Suhe dan kepala gadis kecil itu. Jaga dirimu baik-baik. Jadilah baik, gadis kecil. Ayah akan segera datang menemuimu. Dia memperhatikan saat Suhe membawa gadis kecil itu ke kereta binatang dan pergi. Sampai mereka menghilang. Chuan Er, Kin King memanggil dengan cemas. Wah. Kincuan memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya langsung menjadi sangat lemah. Dia telah menghabiskan lebih dari setengah darah dan energinya. Seluruh tubuhnya berada di ambang kehancuran. Rambut hitamnya bergerak tanpa angin. Dalam sekejap, itu menjadi putih. Rambutnya seperti salju. Rambut putih sedih. Rambut putih sedih. Betapa sedih hatinya harus dia untuk bertindak seperti ini. Chuan Er, Chuan Er, jangan menakuti bibi. Kin King menangis dan memeluk Kincuan dengan erat. Tuan Tua Kin, Kin Feng, dan yang lainnya juga memanggil Kincuan dengan cemas. Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit lelah. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Suara Kincuan serak. Dia mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Senyum itu membuat hati seseorang sakit ketika mereka melihatnya. Kincuan perlahan berjalan menuju kelan Kin. Pandangan punggung yang sepi itu membuat hati seseorang sakit ketika melihatnya. Ketika Suhe pergi, gadis kecil itu terus memanggil ayahnya, Ayah. Kali ini, Kincuan tidur selama seminggu. Tidak peduli bagaimana mereka memanggilnya, dia tidak akan bangun. Dia telah menghabiskan terlalu banyak darah dan energinya. Ini juga mengapa rambutnya putih. Ketika tubuhnya pulih, rambutnya akan kembali menjadi hitam. Setelah seminggu, dia bangun. Ada senyum di wajahnya lagi. Namun, rambut seputih salju yang menawan itu tidak berubah. Itu sangat menarik dan menarik. Dia masih lembut dan alami. Dengan rambut seputih salju, dia tampak anggun tak terlukiskan. Namun, orang-orang dari klan Kin merasa tidak nyaman. Kin Feng terus mengawasinya. Kin King ada di sana hampir sepanjang waktu. Tuan Tua Kin dan yang lainnya datang beberapa kali sehari. Ayah, Bibi, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kincuan tersenyum dan memeluk Kin Feng. Kemudian, dia memeluk Kin King. Kin Feng menghela nafas lega. Kin King juga tersenyum. Beginilah seharusnya seorang pria. Hidup Suhe tidak dalam bahaya. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Gadis kecil, jangan membicarakannya lagi. Tuan Tua Kin masuk dan berkata. Kakek, Nenek, Paman. Kincuan tersenyum dan menyapa. Sebagai seorang pria, ini adalah cobaan. Ini adalah kemunduran. Kamu memiliki umur panjang di depanmu. Ini tidak banyak. Jadilah kuat. Kamu belum pernah mengalami banyak kemunduran di masa lalu. Kin Feng tersenyum dan menepuk pundak Kincuan. Aku baik-baik saja. Hatiku hanya seteguk darah. Aku baru saja memuntahkannya. Aku menggaruk kepalaku. Rambut ini juga ikut bersenang-senang. Namun, terlihat lebih baik dari sebelumnya. Tidak buruk. Kincuan tersenyum dan berdiri. Dia tahu bahwa perjalanannya mulus. Pada saat itu, Cu Si dan King Zu muncul dan menyelesaikan krisis tersebut. Itu bukan kemunduran, tapi kali ini, itu adalah kemunduran besar. Kincuan merasa sedikit tertahan di hatinya. Seorang pria bahkan tidak bisa melindungi wanitanya sendiri. Meskipun mereka adalah keluarga Suhe, dia adalah wanitanya. Selama dia tidak mau pergi, dia tidak bisa membiarkannya pergi. Namun, dia memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, itu tidak akan berguna. Jika dia meninggal, sesuatu akan terjadi pada keluarganya. Suhe bahkan mungkin bunuh diri. Paling tidak, dia masih akan dibawa pergi. Kompromi, penderitaan, perpisahan, kesabaran, rasa sakit. Kincuan memikirkan Buddha yang legendaris. Setelah mengalami ribuan kesulitan di dunia, dia akhirnya mencapai grid dao. Energi hangat naik di tubuhnya. Cahaya Buddha. Kehangatan mengalir ke kepala dan kepalanya. Simpul di hatinya terlepas. Dia tiba-tiba merasa tercerahkan. Rambut putihnya perlahan berubah menjadi hitam. Pada akhirnya, hanya tersisa dua helai rambut. Rambut putih dipelipis. Hanya ketika masalah Suhe diselesaikan, dua helai rambut putih yang tersisa, yang hanya setebal jari kelingking, akan menjadi hitam. Kalau tidak, mereka akan selamanya seputih salju. Ini bisa dianggap sebagai simpul di hati Kincuan. Meskipun Kincuan merasa tidak nyaman, pikirannya sangat berbeda. Bahkan dunia yang dia lihat sekarang sedikit berbeda. Seluruh temperamennya juga berbeda. Ya, Cuaner sudah dewasa. Rambutmu juga sudah pulih. Dua helai rambut putih ini sangat indah. Cantik. Penderitaan membuat orang tumbuh. Suhe baru saja pulang. Jangan terlalu khawatir. Kingking menyentuh dua helai rambut putih Kincuan yang tersisa. Ya, aku baik-baik saja. Bibi, jangan khawatir. Aku tidak akan kalah dengan mudah. Kincuan tersenyum. Bab 220. Melihat Kincuan baik-baik saja, semua orang merasa lega. Tapi semua orang tahu bahwa Kincuan tidak bisa melepaskan sepenuhnya. Tidak ada pria yang bisa sepenuhnya melepaskan, tetapi terkadang dia harus bersabar. Seperti yang dikatakan Suhe, perpisahan hari ini adalah untuk reuni besok. Kincuan berkultivasi setiap hari. Mungkin dia sedang menahan amarahnya, tapi dia berkembang dengan sangat cepat. Berbagai teknik seni bela diri dan metode kultivasinya semuanya meningkat. Terutama Daoyin dan Yang. Dia bisa memikirkan Suhe ketika dia mengembangkan Daoyin dan Yang. Memikirkan Suhe membuatnya merasa tertindas, jadi dia berkembang sangat cepat. Dia akan pergi mencari Suhe, tapi setidaknya dia harus mencapai alam formasi inti. Juga, dia tidak tahu dari mana asalnya. Di mata wanita parubaya itu, dia tidak berhak bertanya. Suhe telah dibawa pergi kali ini. Jika dia tidak bekerja keras, dia mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Tanpa kekuatan, dia tidak akan bisa menemukannya. Tapi Kincuan percaya diri, jadi dia harus menemukan Suhe. Dia pasti akan melakukannya. Posisi Dewa Formasi, Ukiran Jimat. Kincuan juga sedang belajar. Tanpa sadar, tahun baru sudah dekat. Suasana tahun baru semakin kental. Kincuan berjalan keluar rumah dan menunggangi burung berwarna-warni itu ke Gunung Boulder. Hanya butuh beberapa saat bagi burung berwarna-warni untuk melakukan perjalanan dari kota Nanhai ke Gunung Boulder. Hari ini, Kincuan memutuskan untuk mencoba lagi untuk melihat apakah burung berwarna-warni dapat menembus ke alam formasi inti. Kap melompat pil naga. Ini adalah kedua kalinya telah digunakan. Kekuatan burung berwarna-warni itu telah mencapai titik kritis, dan tidak bisa meningkat lagi. Selama berada di keluarga Kin, telah diberikan pil penguat garis darah. Garis keturunan naga sparrow lima warna ditingkatkan. Garis darah burung gereja naga lima warna Meskipun pil kap leaping dragon tidak memungkinkan burung gereja naga lima warna untuk menerobos, itu telah meningkatkan garis keturunannya. Halo warna-warni melintas. Itu sangat lembut dan memancarkan cahaya lembut. Satu lampu, dua lampu. Itu sangat indah. Energi di tubuhnya juga melonjak. Mata emas Kincuan terus menatap burung berwarna-warni, berharap menemukan cara untuk membantunya. Halo warna-warni menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Ming Burung warna-warni mengeluarkan teriakan keras, tapi itu sangat menyesatkan, seolah-olah membawa gunung besar di punggungnya yang tidak bisa dilepaskan apapun yang terjadi. Kincuan menatap penghalang di tubuhnya. Gelombang demi gelombang ki yang mendalam menyerbunya. Penghalang itu sudah dilonggarkan, tapi tidak rusak. Itu sangat sulit. Kesadaran Kincuan terus berkomunikasi, membiarkan burung beraneka warna itu terus menyerang. Dia menyerang lagi dan lagi, bertabrakan lagi dan lagi. K. Ledakan. Kincuan menghela nafas lega. Ming Teriakan burung yang keras dan jelas terdengar, mengguncang lingkungan. Itu keren dan halus, seperti raja dari semua burung. Cahaya lima warna di tubuhnya sangat indah dan mempesona. Kekuatan samar menyebar. Kincuan memandangi tubuh burung beraneka warna itu. Ki yang dalam berkumpul dan memadat, akhirnya membentuk mutiara seukuran kepala manusia. Alam penyelesaian. Kincuan mengingat semua yang telah terjadi, merasakan prosesnya. Formasi setiap kekuatan mengandung hukum dao surgawi. Ming Burung warna-warni mengeluarkan kicauan bernada tinggi lainnya, menyebabkan kincuan kembali ke akal sehatnya. Dia melihat burung beraneka warna itu, dan ketika dia melihatnya, kincuan tersenyum bahagia. Kekuatan rilem formasi inti. Burung pipit naga lima warna. Garis keturunannya telah mencapai standar burung gereja naga lima warna, tapi itu bukan burung gereja naga sejati lima warna yang legendaris. Burung pipit naga sejati lima warna yang legendaris sebanding dengan naga dan burung finiks. Bahkan jika tidak, mereka tidak akan kalah. Burung pipit naga lima warna memiliki garis keturunan tipis burung pipit naga sejati lima warna. Itu hanya bisa dianggap sebagai burung gereja naga lima warna ketika mencapai tingkat tertentu. Sama seperti sebelumnya, burung berwarna-warni itu hanya memiliki garis keturunan dari burung gereja naga lima warna. Lapisan warisan garis keturunan sangat ketat dan kejam. Jika seseorang tidak menembus batasan garis keturunan, mereka tidak akan bisa mencapai puncak. Tidak hanya menerobos, tetapi garis keturunannya juga meningkat ke level burung gereja naga lima warna. Bahkan garis keturunan dragon sparrow lima warna terendah sangat kuat. Ini adalah awal yang baik. Ukuran burung gereja naga lima warna tidak berubah. Lebar sayapnya masih sekitar 200 meter. Untuk kincuan saat ini, itu sudah menjadi raksasa. Itu terlihat lebih kuat, lebih tampan, dan lebih tampan dari sebelumnya. Aura yang dipancarkannya juga berbeda dari sebelumnya. Binatang rilem formasi inti. Kincuan sangat bersemangat. Dia bisa pergi ke keluarga Blaze dan wilayah mistik. Ketika dragon leopard bis menerobos ke core formation rilem, dia juga bisa pergi ke AR-10 gold dragon BR. Kincuan dipenuhi dengan harapan. Burung gereja naga lima warna memiliki tubuh yang sangat kuat karena memiliki garis keturunan naga phoenix yang legendaris. Itu berspesialisasi dalam serangan elemen api dan angin, dan kecepatannya sangat menakutkan. Seven Colored True Dragon Sparrow yang legendaris juga merupakan salah satu penguasa langit. Kincuan tidak menyangka burung gereja naga lima warna menjadi burung gereja naga sejati lima warna atau burung gereja naga sejati tujuh warna yang legendaris. Selama garis keturunannya sedikit meningkat, itu pasti akan menjadi keberadaan yang menakutkan dengan tubuhnya sendiri dan posisi formasi dewa. Selain cakar dan mulutnya yang tajam, burung pipit naga lima warna juga memiliki kemampuan untuk menyerang dengan api, bila angin, angin kencang, pasir, dan batu. Dengan tubuh tirani yang luar biasa dan posisi dewa tiga bunga, kekuatan sejati naga lima warna mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Itu akan menjadi kartu truf terbesarnya ketika dia pergi ke keluarga Blaze. Melihat hari sudah larut, Kincuan kembali. Tahun baru ada di sini, dan keluarga Kin sangat bahagia. Kincuan membuat dirinya bahagia, jadi semua orang akan bahagia. Apalagi Suhe hanya dibawa pergi oleh keluarganya. Kincuan mengatakannya dengan santai, tetapi hanya dia yang tahu jauh di lubuk hati bahwa dia pasti akan menuntut penjelasan dari mereka di masa depan. Tidak ada yang bisa memaksa wanita itu. Kembang api itu brilian. Kincuan memandangi kembang api di langit. Satu tahun lagi telah berlalu. Kincuan berusia 20 tahun. Tahun ini, dia bisa dengan bahagia merayakan tahun baru bersama Suhe dan gadis itu. Tahun lalu dan tahun milenium, Kincuan merayakannya dengan Yuan Su. Yuan Su seharusnya meninggalkan Sekte Jiuling, tapi dia tidak tahu di mana dia sekarang. Sekte Arrai Setan. Ketika Sekte Arrai Iblis dibangun kembali, Kincuan akan mencarinya lagi. Tahun baru berlalu. Kincuan membuat beberapa persiapan, dan seluruh keluarga duduk bersama. Saya sedang bersiap untuk pergi ke Blaze City bersama ayah saya, kata Kincuan. Inilah yang telah mereka sepakati sebelum tahun baru, dan Qin Feng telah setuju. Orang tua itu sangat khawatir. Dia memandang Kincuan dan berkata, Cuaner, kakek tidak akan mengganggu keputusanmu, tapi aku harap keselamatan adalah yang utama. Kamu adalah harapan keluarga Qin. Seperti yang ayahmu katakan, jika sesuatu terjadi padamu, semua orang akan habis. Ayahmu tidak akan bisa menerimanya, dan kami juga tidak. Aku tahu. Aku siap, kata Kincuan dengan serius. Wanita dari Istana Seratus Bunga itu terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak berada di alam formasi inti. Namun, kemampuan tempur Dragon Fins 5 warna pasti bisa membunuh mereka yang berada di tahap bawah dari alam formasi inti. Qin Feng dan Kincuan mengendarai Dragon Fins 5 warna ke Blaze City. Emosi Qin Feng tidak tenang. Lian Ran adalah orang yang menghancurkan kultifasinya dan mengambil ibu Kincuan.